Bismillahirrahmanirrahim sholat kita belum sempurna kalau kita sholat tapi masih tergoda dengan ha-ha yang sifatnya dosa maka itu berarti sholat kita belum sempurna karena sholat itu kan hakikatnya ihsan kalau kata Pak Haidar itu melatih ihsan ihsan itu kan angta muda alloha ka'anaka tarohu fa'ilam tarohu fa'innahu ya roka angta muda alloha engkau beribadah kepada Allah ka'anaka seolah-olah engkau itu tarohu melihat Allah kalaupun engkau tidak melihat melihatnya fa'ilam tarohu fa'innahu sesungguhnya Allah itu ya roka dia melihatmu itu kan ihsan dalam hadis yang sangat populer berarti sholat itu sebenarnya latihan menghadirkan Allah ketika kita bicara Alhamdulillah segala puji bagi Allah maka itu memang kita sedang berpesan kepada sedang mengingat Allah dan sedang memuji Allah Allah itu pengasih maha penyayah Allah itu maha berkuasa iya kak baru ya Allah hanya kepada engkau saya memohon hanya kepada engkau saya menyembah iya kak na'budu wa iya kak nasta'in baru meminta kepada Allah ihdinas sirotol musta'in tunjuhan jalan yang lurus bayangkan kita sampaikan itu kepada Allah pada saat sholat maka itunya mesinnya menjadi pegangan kita ketika kita berperilaku misalkan sholat duhur perilaku kita dari duhur sampai asar karena kita sudah berikrar minta petunjuk jalan yang lurus kepada Allah maka kita harusnya menegaskan diri kita untuk senantiasa lurus karena Allah melihat kita asar ya Allah saya masih berdosa minta ampun lagi mengikrakan lagi ihdinas sirotol musta'in ya Allah tujukan jalan yang lurus saya pengen lurus misalkan begitu lima kali sehari kita introspeksi diri maka lima kali sehari inilah yang bisa menjaga kita untuk tidak berdosa karena selalu ingatkan lagi ingatkan lagi berjanji lagi berjanji lagi berikrar lagi berikrar itu sholat kalau orang sholatnya sudah menghadirkan Allah maka hidupnya akan selalu terjaga maka sholatnya jadi tanha anil fahsai wal mungkar tapi kalau sholatnya hanya akwalu wa akwalu awaluhu bid takbir wa akhiru bid salam hanya itu to ya sholatnya menjadi tidak berguna sholat-sholat korupsi-korupsi banyak orang sholat banyak orang hilang senal sholat di masjid tapi orang hilang senal di masjid banyak orang haji tapi korupsi misalkan gitu ya itu juga menjadi hal yang berarti sholatnya harus diapaluasi itu sholat bagaimana sebuah ajaran agama selalu berdampak kepada kebaikan manusia itu disebut dengan mako shidut tashri tujuan dari terbentuk hukum itu nilai Islam sebagai nilai bahwa Islam itu selalu memiliki mako shidut tashri tujuan dari hukum kelompok yang kedua yang cukup populer dan mungkin sebagian besar dari umat Islam Indonesia itu kelompok melihat agama itu sebagai institusi kalau tadi kan agama sebagai nilai maka dia mengamalkan agama untuk nilai-nilai kebaikan nah tapi yang kelompok yang kedua dia melihat agama itu sebagai sistem agama itu tentang wajib haram halal makruh itu agama itu sebagai sebuah sistem kalau wajib dilaksanakan mendapatkan pahala ditunda ditinggalkan mendapatkan dosa kan begitu maka agama itu dibatasi dengan sistem hukum maka bagaimana kemudian orang-orang ini berusaha memformalisasi agama dalam bentuk sistem hukum kewajiban-kewajiban syariat nah itu kelompok yang kedua salah oh enggak salah penting juga kelompok yang ini nah tapi yang pertama tadi Islam sebagai nilai sehingga dia sholat supaya jadi baik supaya dirinya berubah menjadi pribadi yang baik kalau yang kedua saya sholat karena wajib kalau enggak wajib biasanya enggak sholat karena itu wajib takut dosa maka dia bertumpu kepada wajib haram halal itulah nah itu 2006 ya teksi saya 2006 saya bicara cuma dua kelompok Islam substantif Islam institutif waktu itu di UI saya presentasikannya nah belakangan ini tahun 2012 sampai saat ini penelitian-penelitian saya menunjukkan ada konstruksi yang ketiga yaitu Islam sebagai simbol Islam sebagai identitas agama sebagai identitas jadi ada agama sebagai nilai agama sebagai sistem agama sebagai identitas orang beragama karena ya identitas saya sholat karena saya kan Islam masa saya enggak sholat hanya sepatu itu takut dianggap bukan Islam ah saya sholat ada kelompok-kelompok yang seperti itu sholatnya hanya terkait dengan identitas tidak terkait dengan sistem dia sudah enggak percaya soal surga neraka pokoknya identitas saya Islam takut dianggap bukan Islam saya sama orang lain maka saya sholat nah itu kelompok yang ketiga nah itu Islam simbolik bahasa saya itu ini muncul nih ya pakai identitas Islam tapi kelakuannya tidak islami itu kelompok-kelompok yang itu sudah banyak yang muncul itu penelitian sejak tahun 2012 sampai sekarang masih saya saya kembangkan tapi itulah sasaran dakwah kita Bapak Ibu sekalian sasaran dakwah kita karena kita ini kan bukan warga Muhammadiyah ini kan seharusnya bukan menjadi sasaran dakwah saja tapi menjadi masyarakat yang berdakwah dalam Al-Ibn 144 kan gitu kan dibentuk wala takum minkum ummatun ummatui yada'una umat yang mengajak jadi kita itu umat yang mengajak bukan umat yang diajak lagi posisinya walaupun tetap harus diajak tapi kita itu menjadi umat yang mengajak mendampingi masyarakat lainnya harapannya kita bisa mengembalikan substansi dasar dari ajaran Islam itu sebagai nilai karena dalam ajaran Islam punya makos hidup tasfi maka disinilah saya bersyukur sekali satu hal yang membuat perubahan diri saya dulu menjadi orang Muhammadiyah dari orang yang bukan Muhammadiyah sebelumnya adalah definisi ad-din menurut Muhammadiyah Bapak Ibu sekalian dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah ada kitab masalah lima tentang pengertian ad-din itu bunyinya kayak gitu saya yakin di versi terakhir masih seperti itu bunyinya ad-dinuhwa ad-din adalah segala sesuatu yang disyariatkan Allah alal lisani ambiyaihi melalui lisan para nabinya para nabi ya disini ambiya bukan nabi tapi ambiya berarti para nabi minal awamiri berupa perintah-perintah awamir itu perintah-perintah dari kata amar amar wanawahi dan larangan-larangan wal irsyadati dan petunjuk-petunjuk jadi isi agama itu larangan perintah petunjuk yang disampaikan melalui lisan para nabinya tapi yang membuat saya tertarik dengan Muhammadiyah adalah pengertiannya gak sampai disitu kalau takwa kan mendekatkan diri kepada Allah melaksanakan perintahnya menjauhi larangannya itu takwa definisi takwa versi yang paling simpel di buku-buku pendidikan agama tapi disini perintah larangan petunjuk lisolahi wa ibadih untuk kemaslahan hamba-hamba Allah duniahun wa ukrahun dunianya dan akhiratnya ini yang menarik bahwa perintah larangan petunjuk Allah tadi diberi tujuan tujuannya apa kemaslahatan manusia dunia dan akhirat disini saya pengalaman pribadi saya kemudian mengembangkan bahwa beragama itu baru benar kalau kita sudah terlibat dalam proses membuat kemaslahatan bagi sesama manusia itulah kenapa yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan pertama kali itu bukan membuat majlis tarjih tapi pertama kali itu membuat sekolah membuat majlis pendidikan dasar membuat majlis pustaka membuat majlis tablik dan membuat PKU majlis PKU itu empat majlis pertama yang didirikan oleh Ahmad Dahlan oleh Muhammadiyah periode yang awal-awal Ahmad Dahlan baru kemudian setelah itu ada majlis-majl lainnya jadi semua keempat majlis itu bertujuan untuk kemaslahatan manusia secara praktis karena itu definisi agama yang diyakini oleh Muhammadiyah maka itulah kenapa kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh MPK UPP Muhammadiyah dengan pemerintah bukan saja sebatas kegiatan yang mendukung atau pro pemerintah bukan itu tapi kita mencoba mengambil bagian menjadi solusi dari permasalahan masyarakat sehingga membangun kemaslahatan manusia dunia dan akhirat itulah kenapa Muhammadiyah memilih membuat sekolah membuat perguruan tinggi membuat rumah sakit karena itu wujud dari bahwa tujuan keberagamaan kita adalah membuat kemaslahatan bagi manusia dunia dan akhirat maka kita harus melihat ini sebagai sebuah anugerah adin itu adalah anugerah sebagai sebuah nikmat manusia itu kan diberi nikmat sebagai hamba Allah dan sebagai halifah itu dengan minimanya empat hal pertama garizah naluri insting kedua khawasul khamsah panca indra ketiga akal keempat adin nah itu empat nikmat utama yang Allah berikan kepada kita untuk membekali kita baik sebagai hamba Allah maupun sebagai halifah karena yang menariknya akal kan kalau khawasul khamsah sama insting ya seluruh makhluk hidup diberi ini bahkan hewan kadang-kadang lebih tinggi dari manusia kalau instingnya kalau nalurinya bayi manusia lahir menangis bayi bayi hewan ada yang bisa langsung berdiri tanpa ada yang mengajari khawasul khamsah panca indra penciuman penglihatan pendengaran kadang-kadang kita pun kalah sama binatang kita bisa melihat kalau terang kalau gelap tak kelihatan perjalanan saya dari merung raya ke palangka raya malam-malam lampu pendek ya gak bisa lihat apa-apa sudah deket baru kelihatan ada lubang karena memang pandangan kita terbatas tapi yang membedakan manusia dengan yang lainnya adalah akal dengan akal manusia punya daya kreasi dengan akal manusia punya kemampuan untuk melindungi diri ada hewan yang tahan dingin di kutub utara tapi gak bisa dibawa ke padang pasir ada hewan yang bisa tinggal di padang pasir gak bisa dibawa ke kutub utara tapi manusia bisa tinggal di kutub utara bisa tinggal di padang pasir karena punya daya kreasi tapi kadang-kadang dengan daya kreasi itu dengan akal itu manusia bisa lebih jahat lagi dari binatang kalau kambing masuk kebun singkong ngambil daun singkong tapi kalau manusia mencuri di kebun singkong ya daunnya diambil batangnya juga diambil akarnya juga diambil kan begitu daya rusaknya lebih tinggi manusia jahat yang berakal bakal lebih jahat daripada manusia jahat yang tidak berakal ya kan tukang nyolong singkong di masjid mungkin tidak seberakal orang-orang pejabat-pejabat yang korupsi karena itu lebih berakal biasanya dan itu akal ini lebih pandai lagi itu dengan akal maka Allah turunkan imat yang keempat itu adin untuk mencegah manusia dari hal-hal yang merusak kemaslahatan manusia itu sendiri maka kita mesti menyukuri nikmat angin ini kalau kata syukur saya selalu ingat surat Ibrahim ayat 7 bagiannya itu ada kata la insyakartum la azidannakum malain kapartum inna azabila syadikata syukur nah syukur itu kalau menurut tafsir Al Marogi Ahmad Mustafa Al Marogi dalam kitab tafsirnya Al Marogi pengertian syukur itu adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan tujuan Allah memberikan nikmat tersebut sekali lagi saya ulangi menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan tujuan Allah memberikan nikmat tersebut dikasih mata tujuannya apa ya ibadah diberi akal tujuannya apa sama dengan diberi ad-din ketika ad-din kita anggap sebagai nikmat maka apa tujuan ad-din li sawahil ibad dunia huma ufrohum maka cara mensyukuri nikmat ad-din adalah menggunakan agama itu untuk tujuannya yaitu membangun kemaslahan manusia dunia dan akhirat sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa yang paling mulia itu orang bertakwa maka kalimat surat al-hujarab ini menjadi nyambung dengan hadis sebaik manusia yang bermanfaat bagi manusia lain jadi ikwa jadi sama jadi nyambung yang bertakwa itu yang paling mulia si Allah apa itu takwa melaksanakan perintah menjauhi larangan untuk apa perintah larangan untuk kemaslahan manusia jadi yang paling bertakwa adalah orang yang paling bisa ambil bagian dalam membuat kemaslahan bagi sama manusia sesuai dengan jalan Allah kalau begitu nyambung dengan hadis ya ada yang bilang hadis ada yang bilang makhudot ini karena ini masih debatable tapi maknanya sangat baik sebaik baik yang manusia adalah yang bermanfaat bagi sama manusia baik bapak ibu sekalian demikian hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini mari kita itikarkan diri kita kita ikratkan diri kita kita hikmatkan diri kita untuk mensyukuri nikmat adil dengan sama-sama melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya sesuai dengan petunjuknya dan kita arahkan kita orientasikan kita wujudkan kita praksiskan dalam bentuk aksi-aksi kemaslahatan bagi manusia dunia dan akhirat mohon maaf jika anda yang tidak berkenan nun wala kolami omaestrun nasrun minallah patun korit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati